Terima kasih banyak Karena sosialisasi ini sejatinya sangat kami perlukan Sangat penting bagi anak-anak kami Karena kita tahu bahwa bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datangnya Dan kami semua termasuk anak-anak kami adalah Mereka sangat perlu untuk diingatkan dan diingatkan Sehingga ketika ada bencana Mereka sudah bisa menyelamatkan diri mereka Dan bila perlu mereka bisa membantu temannya Untuk sama-sama bisa selamat ketika menghadapi bencana Dan ini adalah momen yang sangat bagus bagi kami keluarga besar S&P Lima Agapura Karena situasi, kondisi, aktivitas Gunung Agung yang semakin meningkat Ini tentu menyebabkan ada rasa takut was-was kepada kami semua Termasuk ibu, bapak, guru dan saya sendiri Nah dengan sosialisasi ini Kita mendapat pencerahan kembali Kemudian anak-anak juga akan bisa mengikuti arahan Sebagai mana mestinya ketika ada bencana Dan saya berharap kepada tim dari BPDB Agar ke depannya sosialisasi tidak cukup sampai di sini Mungkin rutin bisa dilaksanakan entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Sehingga kita terus bersinergi Untuk menghindari korban ketika ada di sana Demikian, terima kasih Simulasi gempa bumi Simulasi gempa bumi Jadi kalau ada, pernah dengar gempa? Simulasi gempa bumi Merasakan gempa bumi Simulasi gempa bumi Apa yang ada yang ada yang lakukan? Simulasi gempa bumi Lari Goyong, ada yang goyong, ada yang goyong, ada yang lari Yang benar, yang benar apa dilakukan? Lari Lari Penintu Ada yang lari, ada yang penintu Ada yang bium Ayo kata kita satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Apa yang mau? Sini Kan baru angkat tangan Lihat apa-apa sini Sini Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo 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 Kalau ada tempat Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ayo, ayo Ayo, ayo Apa yang ketuk-tuk-tuk Ya, ga usah manu ya Semakin manu kan semakin di belakang tadi ya Ga usah manu Biasa aja, Kakak aja biasa aja kok Ya nama dia siapa nama Januata ya kalau ada tempat apa yang Januata aku kan lalu coba sedung-sedung ya kalau di rumah ada tempat kemana lalu keluar gitu keluar rumah kalau di sekolah lapangan lapangannya mana disini itu aja disini teman-teman eh kenapa ya silahkan jadi kalau ada tempat jadi kalau ada tempat tadi adik-adik kita kata-kata aja untuk bagaimana cara penanganan ketika gempa itu dirasakan apa yang harus dilakukan dan kemana adik-adik harus melakukan evakuasi oke jadi kebetulan dari rekan kakak masih menunggu rekan kakak jadi kalau misalnya nanti adik-adik dalam ruang kelas ketika belajar apa yang kira-kira adik-adik lakukan kemudian setelah gempa itu berhenti adik-adik apa yang bisa dilakukan ya jadi kalau bencana yang tidak bisa kita prediksi ada yang bisa tahu bapak ada kebangunin siapa ada yang tahu bapak kerja di kebangunin ha ada ada yang tahu ada yang tahu kapan kerja di kebangunin kemarin kemarin tolong itu kepalokan itu bisa ada prediksi ya oke jadi paket kakak sudah hadur ya sini ya sama ya sama gantengnya ya jadi nanti kita akan melaksanakan simulasi manilu namanya dari ya simulasi gempa bumi kalau misalnya ada gempa nanti akan ada arahan apa yang harus kita lakukan kalau ketika ada gempa adik-adik langsung lompat ada yang lompat kecilah ada yang kebanyakan peluang jangan ya kita akan berusaha untuk mengajarkan adik-adik atau memberikan bagaimana sebenarnya cara untuk evakuasi atau bagaimana cara menuju ke tempat awal ya jadi pertahan siapa dari kelas mana yang keluar-keluar kemudian apa yang harus dilakukan itu nanti pengarahannya akan disampaikan oleh tempatnya kakak ya dan nanti selanjutnya selanjutnya baru akan kita lansankan baru-baru kita akan lama-lama ini ada yang paling enggak satu ribu ya oke untuk waktu selamat pagi selamat pagi pagi-pagi pagi-pagi tak mau di sini oke terima kasih ada satu lagi kalau saya sebut salam tangguh anda jawab tangguh 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 yes oke bisa keras ya salam tangguh salam tangguh 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 yes ayo salam tangguh salam tangguh 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 yes oke awasnya tangguh awasnya tangguh ya tahu apa artinya tangguh oke baik tangguh artinya apa tahan tahan apa tahan bateri ya tangguh jadi setiap kaya cobaan anda memelaluinya dengan baik nah kenapa harus tangguh ada yang tahu adik-adik tinggal di daerah yang berisiko ya berisiko risikonya apa risikonya apa bencana alam bencana lokal apa bencana lokal kalian bencana lokal kan gunung kelekus ya gunung kelekus jangan salah kalian tinggal di daerah yang berisiko salah satunya adalah gunung kelekus pernah terasa lembah disini kalau yang gak pasti gak pernah tinggal disini atau dia baru tidak tinggal disini ya jadi kalau sering merasakan gempa ya apa yang harus anda lakukan apa jangan panik dulu saya sudah pernah datang kesini untuk sosialisasi tentang bagaimana menjelamatkan diri dari ancaman gunung ingat gak apa yang harus ingat dengan saya nah gak ingat lupa ya penuh saya kenalan lagi penuh oke ya nama saya Putu Suryawan ya sudah tahu siapa namanya Putu Suryawan ada yang namanya Putu Suryawan juga disini gak ada ya oke banyak berarti saya gak duplikat banyak bukan nama pasaran ya saya terlambat mohon maaf saya datang dari Tabanan kebut dan tempat saya berangkat kalian sudah belum bangun saya sudah menjang sampai depan harus ternyata lagi oke saya mohon maaf nah kita akan melakukan apa simulasi apa itu simulasi siapa simulasi itu namanya sama seperti wujicoba wujicoba mensimulasikan mempraktekan ya wujicoba kalau kalian di dalam kelas pada saat gempa terjadi apa yang kalian lakukan angkat tangan angkat tangan angkat tangan yang tahu yang tahu dapat hadiah gak ada yang mau angkat tangan pada saat gempa apa yang kalian lakukan ayo 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 yang putih gak ada yang mau angkat tangan yang putih oke ini pak ini pak ini pak ini pak angkat tangan itu yang dibakang tadi ada yang angkat tangan gak ada oke kalau tidak ada berarti kita praktekkan sebentar lagi ya pak ini pak ini pak ini pak ini bukan ditunjuk tapi angkat tangan kalau angkat tangan berarti dia mau menjawab kalau ditunjuk nanti yang tunjuk saya menjawab oke pada saat copa terjadi kalian di dalam kelas pertama apa yang harus anda lakukan pak ini pak ini pak ini gak mau angkat tangan sekarang dawab ya kan pada saat gempa terjadi ketika anda di dalam kelas satu jangan panik siapa yang kita panikkan ini siapa yang latah ada yang latah gak mau angkat tangan ya gak mau muncul ada yang latah yang cowok mungkin ada yang latah mungkin biar terus dari tadi biar terus sini nih kasihan sini nih sini ayo ayo sini nah saya tarik aja sini adik saya ini ganteng sekali loh di dalam ke januari 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 ini jadi pulang-pulangan sama temennya nanti duduk disini aja ya jadi pemandannya yang cewek-cewek ya kamu hitungin dari sekian ribu ya kan jadi pertama kalau ada jumpa apa jangan panik siapa di kelas yang temennya suka panik putrin aja gak apa-apa ada 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 kan tadi kamu yang di kunjung ya kan januari yang di kunjung sekarang januari siapa temennya di kelas ada gak ada yang suka ciber pada saat sumpah terjadi bisa bapak gak terang-terang ada ada tergantung dan tidurin apa atau bagaimana kan gak tahu ya tapi kalau pak guru lihat muridnya tidur diapain pak kira-kira ya dibangunin disuruh cuci muka ya ya ayo ke belakang dulu cuci muka gitu ya tapi kalau gempa gempa terjadi pada saat kalian tidur kira-kira bisa bangun gak ya bisa ya paket ya nah biasanya ketika kita sedang belajar di kelas ada gempa kebanyakan apa adik panik ya panik pernah ngerasain tempat di kelas waktu belajar gimana cerita dong cerita dong cerita dong ya adik saya ini udah pakai baju prabuka dan gak coba lihat jangan 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 gak milik saya gak ganteng malu-malu adik saya ini oke pada saat gempa terjadi di dalam kelas biar ini kita panik ya tapi sekarang tidak boleh pak panik terus apa lagi langkah berikutnya pulang lari mana boleh pulang lari pada saat kita di kelas jangan panik lalu berdoa 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 lindungi apa kepala bagaimana lindungi kepala nih coba ayo ayo lindungi yang baik yuk lindungi ini contohnya coba coba ini ya oke biar ya yang belakang ya yang depan ya ini contoh baik oke satu lindungi kepala lalu yang kedua lindungi pacar ya wah ini bahaya ini ya lindungi kepala masuk kolom meja masuk kolom masuk kolom masuk kolom masuk kolom meja ya masuk kolom meja setelah masuk kolom meja berikutnya dari tadi berdoa dari tadi berdoa terus berdoa mungkin yang bagian sini kalau mau ujian ya berdoa terus dah belajar belajar ya bagaimana caranya supaya sukses nanti yang punya kesetannya dibakar apunya dikitong berdoa ya berdoa perlu tapi kalau setiap kegiatan setiap saat kita berdoa nanti tidak jadi selamat nanti ya nah setelah kita masuk dalam kolom meja untuk berhidup lalu perhatikan kalau boleh kita jauh dari kaca sebisa mungkin kita jauhi kaca kenapa? kenapa nih? kenapa? bahaya bahayanya kenapa? kaca bisa rentak betak ada yang duduk untuk pinggir tembok yang dikatkan kaca? ya banyak? ya nah tapi kacanya ada korgennya gak? ya sebisa mungkin anda menjauhi kaca makanya masuk kolom meja supaya tidak terluka ya seperti itu ya nanti kita coba praktek boleh saya dibantu aku ambilkan bangku satu sama meja biar di depan sini tetap gak baik oke oke nah ini pemberikan contoh yang baik ya apa ya ini saya lihat bednya banyak sekali ini berarti sudah tanda ke apa ini namanya? keterampilan sama Mirai ya ya jadi contoh nanti saya kan terima bag nanti ya dari BPD nah oke nah kasih contoh teman-temannya ya samping ya ya ayo ayo silahkan ya ini contoh ya ini contoh kalau murid yang baik bagaimana duduknya nah pertama di Meri aja ya ya oke nah jangan nanti sedang berboha tangan belum disuruh berdoa ya oke nah pada saat menengarkan guru sedang memberikan pelajaran tiba-tiba ada gempa oke ada gempa ada gempa ada gempa ada gempa itu bagaimana harusnya tadi jangan panik panik jangan panik jangan panik setelah itu dilindungi kepala gimana dilindungi kepala sedang minum ya lalu masuk bawang benja masuk 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 ke dombek yang kepalanya dilindungi masuk 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 kalau ada kaca jangan sampai tempat aku bagian badan kalau bisa masuk lagi masuk lagi nah sudah sebentar aja tempatnya sudah terakhir tempatnya sudah terakhir tempatnya sudah terakhir lalu bagaimana ambil tas pulang gitu ya kalau sudah diberikan instruksi oleh ibu guru setelah tempatnya terakhir atau boyaknya sudah rendah ya segera kemana kumpul ke ke lapangan lapangannya harus yang aman itu kita sebut sebagai tegum kumpul jangan nanti kita kumpulnya di warang depan ya atau di kantil ya jadi berkumpulan di area terbuka ya bebas dari ancaman misalnya di bawah tiang kenderah tahu tiang kenderahnya miring nanti kena kepala atau ada pohon pohonnya rantingnya patah ya atau patung jadi jangan dekat dengan patung yang kira-kira berbahaya kalau bisa di tengah-tengah area lapangan seperti ini ya berkumpulan ya kalau bisa bawa tas tasnya pakai untuk melindungi ke kepala jangan tasnya dibawa digandok langsung lompat pagar pulang ya berkumpul dulu kenapa harus berkumpul kenapa ada yang tahu ada yang tahu kenapa harus berkumpul berdoa pasai pulang itu kunci terakhir ya kita kumpul untuk memastikan siapa yang sudah berkumpul siapa yang masih di dalam ruangan di dalam kelas siapa tahu ada yang ter luka luka ada yang kakinya patah mungkin ya mungkin ya mungkin kalau di laboratorium ada ada lamp kan siapa tahu ada lemari jatuh temannya gak sempat lari keluar atau gak sempat berhitung ya jadi ada hal-hal atau benda kita di sekitar ruangan kelas itu juga harus diperhatikan ya jelas ya jelas ya oke jadi satu ya sudah tahu ya bagaimana cara melindungi diri pada saat cepat ya dan menunjukkan siapa yang mau disuruh maju lagi berganti siapa? Menteri jadi Menteri ayo Menteri ayo 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 masak begitu Menteri ayo maju ya tepuk tangan buat Menteri oke nah oke kuliran sekarang nanti yang pandu di depan cura-cura ini jadi pak gurunya ya duduk duduk pangkiri ya duduk ya pangkiri terlihat ada tempat gitu loh ya nanti apa yang harus dilakukan oleh pangkiri tetap kukul emang setelah bawa kukul oke yang yang pura-pura aja jadi guru ada tempat apa yang dilakukan gurunya yuk satu dua tiga ada tempat ada tempat ada tempat ada tempat ada tempat kalau guru tak guru seperti itu bolehkah nanti ada tempat berlinung berlinung nah seperti itu ya ya jadi teman-teman nanti yang di kelas siapa ketua kelas disini ada ketua kelas angkat tangan cuma disuruh angkat tangan sesuai sekali berarti belum mandi loh ya kalau yang disuruh angkat tangan gak mau siapa ketua kelas siapa ketua kelas ya satu ya diusahakan ketua kelas bisa membantu teman-temannya melakukan tindakan eh ada tempat berlinung seperti itu ya bantu mbak guru bu guru kalau pada saat mengajar ada tempat untuk memberikan instruksi ya memberikan instruksi buat teman-temannya jelasin coba dipraktekan ada tempat ada tempat ada tempat ayo coba dipraktekan ada tempat ya berlinung berlinung nah berlinung ya lindungi kepalamu lindungi kepalamu baru disuruh dilindungi kepalamu dan pencetutan makanya ditutup mulut kepalanya baru masuk jangan dulu baru dikumpul ya ya coba malu-malu dan luar ya berlinung berlinung ayo masuk kiri anak nangkal nyatanya disuruh baru berapa tapi kecil-kecil tangkal juga ditutup disuruh ringungi tutup kepalanya baru masuk sambil ringungi kepalanya ditutupin kepalanya baru tutupin kepalanya buat apa ya tutup dulu kepalanya masukin baru ya itu caranya oke oke kayaknya tidak bisa diam oke bisa disana selesai pendukungnya fans nanti kita tanda tangan ini ini calon-calon cipok cara ngasem ya oke berlinung berminung nah masuk pelan-pelan ya betul tepuk tangan dulu ya oke berlinung 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 ini kan duduk udah duduk udah duduk udah duduk sudah jelas ya adek-adek ya yang berkini tahu ya apa yang harus dilakukan jangan panik ini lindungi kepala masuk kolok rejak jauhi padak kalau sudah ada irruksi keluar ya berkumpul di titik kumpul kita akan berkumpul bawa tas lindungi kepala atau kalau tidak ada tas pakai tangan adek-adek ya perhatikan ya halo halo hai 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 halo halo jadi lindungi kepala seperti ini termasuk juga ibu guru dan bapak guru ya jangan panik biasanya ibu guru sama bapak guru juga kadang-kadang juga sama panik ya pas lagi ada gempa mengerang kuat nah instruksinya sama bapak ibu guru dihitung di kepala kalau bisa ada meja masuk kolok meja sementara sampai goyangnya sudah berakhir baru kumpul di titik kumpul hitung teman-temannya apakah sudah konflik atau belum ya apakah sudah konflik atau belum kalau belum tolong dicari ya nah biasanya seperti itu jelas kita praktek sebentar lagi bisa 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 siapa kelasnya yang paling jauh dari titik kumpul ya ada kelas berapa yang paling jauh 7 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 Oke nanti kelas yang paling jauh tidak usah terbesar-besar terburu-buru menuju ke titik kumpul ya yang pasti pastikan jalan dari kelas menuju ke titik kumpul itu tidak ada angkatan tidak ada yang rusak kalau pada saat tempat biasanya benteng jatuh pelapur jatuh kalau ada AC biasanya X house kenapa? outdoornya jatuh ya outdoornya jatuh itu bahaya hati-hati lalu bisa jadi hijau juga jatuh kalau ada kepas bisa jadi juga kepas jadi kemungkinan banyak material akan jatuh jadi adik-adik kenapa? tidak boleh pada saat goyang anda keluar kelas pengalaman tahu kenapa saya lupa di pasar murid SD itu ketika anda kepas sedang ada pelajaran banyak yang panik keluar banyak juga yang kepalanya bocor kenapa ya jadi itu kenapa pelajaran hal ini juga dilakukan oleh orang di depan pada saat tempat terjadi di sekolah itu tidak dihitungkan untuk keluar ruangan diam di tempat masuk kolom meja tunggu sampai goyangnya berhenti baru keluar pun pun betul ya jelas ya oke kita bisa praktek bisa kita praktekkan nih satu sekolah oke kita punya waktu durasi kurang lebih 15 menit tidak usah berlatian berhamuran nanti akan diindruksikan ya akan diindruksikan ketika anda terkumpul silahkan semua kelas tempat sudah berakhir berkumpulan di titik kumpul secara peraturan hati-hati nah silahkan kita berbalik hati-hati menuju ke titik kumpul di lapangan ini jelas ya sebentar lagi kalian masuk ke kelas masing-masing kita coba praktek nanti saya terlihat dari sini gepa 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 hidupi kepala masuk kolom meja ya hidupi kepala jangan lupa tolong jangan lupa bersiap tak henti setelah di seluruh kumpul di lapangan ya belas ya oke bisa coba komandannya berdua nih teriak salam tanggung salam tanggung tanggung oke duduk berdua jangan lupa terima kasih tanggung salam tanggung 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 yes kalau tanggung tanggung yes hadapi gepa sudah duluan salam tanggung 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 yang keras semangat yang semangat selam tanggung 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 oke itu baru namanya tanggung oke siap ya kita latihan simulasi sekarang bisa saya mohon tidak bercanda ya adik-adik semua adik-adik saya mohon tidak ada yang bercanda karena kalau kita simulasi bercanda atau bermain ya atau ada teman yang iseng itu nanti temannya ada yang cindera simulasi diharapkan jangan sampai ada yang cindera zero victim ya zero casualty oke saya ingin minta kesepakatan adik-adik ya ini kita praktek mendekati sebenarnya ya mendekati sebenarnya alat pengeras ini tidak selalu ada pada saat kondisi tertentu maka mungkin bisa dipakai bel ya nanti akan dibunyikan bel seperti tanda tiga kali, empat kali atau berdurut-turut itu tanda nanti ada situasi gempa ya kalau ada tanda bel ya nanti akan dibunyikan berdurut-turut itu artinya tanda bahaya paham ya gempa terjadi ya kita simulasi ada gempa terjadi ya dibunyikannya gimana bunyi belnya disini drink 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 nanti akan dibunyikan bel berdurut-turut itu tanda bahaya pada saat bel dibunyikan berdurut-turut anda apa yang harus dilakukan berdurut berdurut berdurut-turut setelah akan minum nanti akan alat bel berikutnya setelah beberapa menit ada tanda V ya ya kering berselat ya ada jeda dari bel yang pertama kedua itu artinya kumpul nanti akan di instruksikan juga dari sini silahkan kumpul silahkan kumpul anda akan berkumpul di titik kumpul bisa adik bisa adik semangat ya tahu salam pramukah tahu ya kumpul kurupu juga semangat Oke, ibu guru akan disampaikan Silahkan Sebelum simulasi ini mulai Anak-anak, apa yang disampaikan oleh beliau Kita simulasi anggap ini adalah Bawa darurat, kejadian sebenarnya Anak-anak, kita main-main Kemudian kami minta kepada Bapak ibu wali Sekali lagi kami minta kepada Bapak ibu wali Supaya ikut mendampingi Untuk ketertiban daripada simulasi ini Kami minta untuk mendampingi Anak-anaknya di kelas masing-masing Kemudian untuk bel Kita sepakati saja Begitu nanti ada Apa namanya Wajahnya ada gempa Bel itu bel panjang Bapak OSIS ya Yang bertugaskan di sana Kita kasih tata bel panjang Tapi itu ada gempa Anak-anak mulai melindungi kepala anak-anak Kemudian masuk ke kolom meja Begitu boyangan gempa sudah selesai Kita bel sekali saja Kita sepakati Bel sekali saja Artinya anak-anak keluar dari Ruangan menuju ke jenis kumpul Jenis kumpulnya itu adalah di nyamanan Ya Kira-kira itu mungkin yang Bisa sampaikan Kemudian bagaimana pak Bisa dimulai Bisa dimulai Anak-anak satu-satunya masih Bisa dimulai anak-anak masuk Masuk satu-satunya masih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.